Pasien DRSUD Mataram, Nusa Tenggara Barat yang sempat menjalani perawatan di luar ruangan saat terjadinya gempa 7 skala Richter, hari ini telah kembali ke kamar perawatan. Untuk mau tahu informasi itu, kita sudah bergabung dengan reporter Jona Hamonangan dan jurur kamera Rio Cornelianto langsung dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ya Jona, untuk saat ini bagaimana kemudian kondisi dari pasien-pasien yang dirawat? Kami melihat tadi sekitar 10 menit lalu gempa terjadi di tempat Anda melaporkan saat ini ya Jona? Dan juga tentunya upaya untuk bagaimana menangkal trauma khususnya bagi kelompok-kelompok yang paling terdampak misalnya lansia dan juga anak-anak, apakah sudah mulai dilakukan hingga saat ini? Ya Kak Ros, memasuki hari keempat total sudah ada 93 orang yang dirawat di RSUD Kota Mataram ini. Dari 93 orang, 23 orang menjalani operasi dan 26 orang menjalani rawat inap. Terkait dengan kondisi korban memang saat ini dalam kondisi masa operasi di mana juga dilanjutkan dalam rangka masa pemulihan. Ketika terjadi gempa memang para pasien sendiri takut untuk berada di dalam karena takut terjadi erotua atau gempa. Dan baru saja sekitar kurang lebih hampir 10 menit terjadi gempa, jadi sangat terasa kalau kita lihat. Dan ini kalau kita lihat, Tiesar, para pasien akhirnya dibawa kembali keluar ke depan, lebih tepatnya ke halaman depan. Tadi gempa memang cukup keras terasa, kami sendiri juga merasakan bahwa tidak hanya lantai yang bergetar, bini yang bergetar, bahkan atap juga bergetar. Ya Tiesar, kalau kita lihat di kondisi saat ini, pasien diungsikan, ditarik keluar secepat mungkin. Kondisi sekarang, kalau kita lihat memang untuk melihat diri langsung dimatikan karena kondisi dalam keempat. Jadi untuk pasien yang di atas, mereka menggunakan tangga, dan langsung diuntungnya beberapa seperti spring bed ini, atau mungkin yang dorong-dorong ini memang cukup banyak di standby. Jadi kalau kita lihat memang atapnya sebelumnya sudah dipasang untuk menghindari robohan dari atap, terpaksa lepas lagi. Jadi sekarang dipasang lagi untuk merapihan. Ya Tiesar, kalau kita lihat ini sekarang kondisi di dalam. Jadi rumah sakit Kota Mataram ini merupakan rumah sakit tipe B, dan juga merupakan rumah sakit yang paling besar yang ada di Kota Mataram. Ini bisa kita lihat bahwa mereka semua ini merupakan dari korban gempa yang kemarin. Jadi kalau tadi Tiesar mengatakan bahwa masa recovery memang ini menyambung dengan masa recovery. Terkait dengan recovery yang dilakukan oleh RSUD Kota Mataram, itu dilakukan oleh psikiater yang ada di rumah sakit dari Kota Mataram ini. Dan juga bekerja sama dengan instansi lain, ada dari Kementerian Sosial. Jadi terkait dengan recovery, ini memang berbeda-beda tiap orang. Kamu tadi sempat menanyakan kepada yang rumah sakit bagaimana proses dari recovery sendiri. Jadi ada yang cukup cepat, sekitar 4 hari, ada juga yang sampai 2 minggu. Itu tergantung dari psikologis masing-masing pasien. Ada pasien yang bisa menerima dengan cepat, atau bisa juga katakan bisa menerima perubahan, tapi ada juga pasien yang mengalami trauma. Untuk pasien yang mengalami trauma cukup berat, itu bisa sampai 2 minggu. Itu dikarenakan ketika kejadian gempa, dia langsung merasakan sendiri bagaimana tekanan dari gempa terjadi. Dan ini kalau kita lihat sekali lagi, bagaimana kondisi dalam dari rumah sakit. Jadi posisi tadi kita berada di halaman depan. Rasa sekali gitaran, bahkan untungnya untuk kelisteringan tidak macam-macam sekali. Bisa kita lihat ini di loket pendaftar yang tadi rame, sekarang sudah hilang semua. Para pasien dan keluarga pasien itu langsung semburat keluar. Ini kita masuk lagi ke dalam, di mana ini masuk ke kondisi dalam. Tuh, bisa kita lihat bawah suasana, bawah masyarakat, pusat keluarga. Nah ini ada lagi. Kanan, kanan, kanan. Gede evakuasi oksigen. Oke. Jadi proses evakuasi ini sudah berjalan sekitar 8 menit. Terkait dengan proses evakuasi ini, dari prosedur yang kami baca, jadi ada 2 cara. Yang pertama adalah dievakuasi ke belakang dari rumah sakit ini. Yang kedua adalah dievakuasi ke depan. Jadi sebenarnya sama saja, hanya lokasi dari tempat. Terkait dengan pemindahan evakuasi ini, dari standar yang ada, mereka sendiri harus dimasukkan ke tempat yang safe. Safe atau aman dikategorikan menjadi tempat yang harus bisa melindungi pasien. Untuk melindungi pasien, itu tentu saja harus bisa terhindar dari rasa sakit atau juga mungkin dari kekurangan nyaman. Itu sebabnya para pasien sendiri harus dikeluarkan dulu dari ruangan dalam seperti ini. Inilah merupakan suasana saat ini akhir. Kita mungkin bisa pindah ke depan, di mana ada tenda-tenda yang sebelumnya sudah ada dari hari pertama. Jadi inilah proses yang terjadi ketika terjadi gempa. Jadi ketika kejadian, mulai dari hari pertama sampai hari keempat, pas setelah kejadian gempa, para karyawan rumah sakit tidak ada yang cuti, juga tidak ada yang lagi off duty. Jadi semuanya diperintahkan untuk masuk. Ini menandakan bahwa kondisi rumah sakit bisa dikatakan all out atau dalam kondisi maksimal. Nah ini sekarang bisa kita lihat, inilah kondisi saat ini. Jadi ada banyak tenda, tenda ini juga tidak hanya dari BNPB, Besarnas, tapi juga ada tenda-tenda yang dari instansi milik swasta. Bisa kita lihat bahwa memang mereka berbaju batik warna orange ini merupakan karyawan dari RSD Kota Mataram sendiri. Ada yang perawat, ada juga yang dokter. Ya, terkait dengan gempa yang barusan kami rasakan, itu sekitar mungkin di atas antara 4 atau 5 skala richer. Ini juga, ini kalau kita lihat dari yang dirasakan dan juga oleh para pekerja yang ada di sini, mereka merasakan kurang lebih antara 4 sampai 5 skala richer. Bisa kita lihat ini ada petugas rumah sakit yang mengambil medical oxygen, yang dikarenakan untuk proses, ya, oke sedikit, saya revisi Tezar, gempa yang baru yang saya rasakan tadi berkekuatan 6,2 skala richer, jadi gempa yang cukup terasa. Kami sendiri juga merasakan bahwa 6,2 skala richer, jadi kami juga merasakan tadi ketika kami berdiri, lantai yang kami pijak itu bergoyang, cukup keras. Dan juga bisa kita lihat, Tezar, di bangunan di samping saya ini, ini merupakan bangunan, jadi padahal persen evakuasi semua diturunkan. Terlihat juga adanya retakan di sebelah kiri, ini juga menunjukkan bahwa tekanan dari gempa ini cukup luar biasa. Sampai saat ini kami belum mengetahui berapa total pasien dari RS Udi Kota Mataram, tapi yang pasti secara harian RS Udi Kota Mataram ini menampung lebih dari 100 pasien, ini untuk pasien reguler. Ditambah lagi dengan gempa, dan juga mungkin kurang lebih ada hampir sekitar 200 pasien yang ditangani. Dari pengakuan dari salah satu staf rumah sakit, memang adanya kejadian gempa ini cukup mengagetkan, dikarenakan bukan dari masalah jumlah tempat tidur, tapi lebih kepada bagaimana memaksimalkan peran dari dokter sendiri. Ini kita bisa lihat kepanikan, rasa trauma, bahkan juga ini ada anak-anak dari pasien yang mengalami ketakutan luar biasa. Jadi sekarang yang mengalami evakuasi tidak hanya dari para perawat, tapi juga dari keluarga pasien ikut andil, atau bisa dikatakan ikut terus serta. Ini juga dari pasien yang mengalami trauma luar biasa. Tesar. Ya Jona, kita sudah melihat bahwa beberapa menit lalu ini kan sudah terjadi gempa lagi di sana ya Jona, yang cukup besar 6,2 skala riter. Apakah kemudian ketika Anda mendarat di Lombok sampai saat ini, yang Anda ketahui atau Anda tahu sudah berapa kali gempa terjadi, dan juga apakah kemudian gempa yang barusan terjadi itu salah satu yang terbesar? Karena dari data BMKG sendiri, 6,2 skala riter itu cukup besar tentunya Jona. Ya Tesar, semenjak kita mendarat di Lombok Airport sampai dengan kita hari keempat, cukup banyak gempa-gempa. Jadi mulai dari gempa kecil. Tapi dari pengalaman kami, mulai dari kami hari pertama sampai hari keempat berada di sini, ini adalah gempa yang cukup besar, yang kami rasakan. Ini juga kami sekarang keluar lagi, yang melihat bahwa inilah kejadian ketika gempa terjadi evakuasi, dan juga kekalutan, ketakutan. Ya ini kami... Sorry. Iya. Beginilah kondisi situasi ini. Sebelumnya ketika kami berada di rumah sakit, atau mungkin di lapangan seperti di Lombok Utara, kejadian gempa yang kami rasakan tidak seperti ini. Jadi ini memang kondisi yang cukup memprihatinkan. Beruntung ketika kejadian tidak mati lampu, nah inilah Tesar, bisa kita lihat, sudah mulai masuk ambulans, masyarakat sudah mulai panik, keluar. Jadi pengakuan para warga ketika gempa terjadi, memang masyarakat langsung lari keluar. Lari keluar memakai kendaraan, ada yang memakai motor, memakai mobil, mereka keluar entah kemanapun, tapi yang pasti ketika ada daerah yang lebih tinggi, mereka lebih memilih untuk mengungsi ke daerahnya, yang lebih tinggi. Anda ketahui untuk daerah Mataram, selain dari RSUD Mataram itu sendiri, apakah kemudian ada rumah sakit-rumah sakit lain yang menjadi rujukan para korban gempa, ataupun ada rumah sakit lain yang ada di kawasan kota Mataram itu, Jona? Ya Tesar, terkait dengan pasien, memang cukup banyak atau bisa kerenkan rujukan dari pasien dari rumah sakit lain. Ada juga yang dari rumah sakit daerah, seperti Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat, ada juga rujukan dari rumah sakit, khususnya rumah sakit dari swasta. Ini juga menunjukkan bahwa RSUD Kota Mataram merupakan rumah sakit yang cukup baik, tidak hanya dari sisi SDM dokter, tetapi juga dari kualitas peralatan sendiri, khususnya untuk peralatan medis. Nah ini Tesar, kita juga bisa melihat bahwa satu di satu ambulans jenazah sudah mulai datang, dan terus mengaksanakan evakuasi, khususnya membawa para korban ke dalam rumah sakit. Seperti inilah situasi ketika gempa terjadi. masyarakat mengalami kepanikan, ketakutan, dan juga terlihat seperti bingung harus berbuat apa. Demikian ya Tesar. Baik Jono, terima kasih. Kita berharap semua bahwa semuanya akan berjalan dengan baik, kembali normal, dan juga untuk tim di lapangan, kita berharap semuanya untuk tetap stay safe, tetap aman, dan juga untuk mempertimbangkan kondisi di sana. Terima kasih Jono Hamonangan atas informasi yang telah Anda sampaikan langsung dari Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.